Oke setelah sebelumnya kita meng-update top 10 BWF Ranking terbaru kali ini kita akan coba meng-update top 20 update terbaru Ranking BWF Tunggal Putri Oke untuk kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel bulu tangkis setelah like dan komen setiap videonya karena video bulu tangkis akan menyaksikan tentang video-video terbaru dan terbaik tentang bulu tangkis populer ya kita mulai dari peringkat ke-20 peringkat ke-20 kali ini diduduki oleh pemain asal Jepang Aya Ohori dengan total poin-poin 46.309 poin di peringkat ke-19 ada pemain asal Kanada Michael Lee dengan total puluhan poin 49.111 poin dikati Kori update new BWF Ranking moment single di posisi ke-18 ada pemain Korea Selatan Kim Da Eun dengan total puluhan poin 49.511 poin Kim Da Eun berhasil menduduki posisi ke-18 update new BWF Ranking moment single di posisi ke-17 ada permain asal Thailand ini mengeleksi poin 50.929 poin berhasil menduduki posisi ke-17 new BWF Ranking moment single ya perlu kami informasikan kepada para penonton bahwasannya perolehan poin ini ranking ini berdasarkan puluhan poin jadi mungkin ada pemain-pemain bulu tangkis yang sudah mulai diaktif namun masih memiliki puluhan poin sehingga dia masih berada di kategori pemilik poin dan memiliki peringkat-peringkat sendiri namun jika begitu poinnya berkurang semakin lama semakin membuat posisinya terkirasi tergetrasi Oke kita lanjut ke posisi ke-16 ada pusana Ohan pemain asal Thailand ini meleksi poin 51.444 poin lanjut ke posisi ke-15 ada pemain India pusar lavesin yang meleksi poin 51.770 poin posisi ke-14 ada Mia Bitspad dari Denmark Mia Bitspad berhasil meleksi poin sebesar 51.959 poin selanjutnya pemain asal China Changi Min di posisi ke-13 dengan poin poin 53.874 poin di posisi ke-12 ada pemain asal Thailand ponpa WC ponpa WC meleksi poin 55.720 poin dan di posisi ke-13 ada pemain asal China Wang Ji Wang Ji sendiri meleksi poin 59.390 poin kita geser ke posisi ke-10 di posisi ke-10 ada Petwen Zhang pemain asal Malaysia ini meleksi poin 60.700 poin dan berhasil meleksi ke-10 di posisi ke-10 di posisi ke-10 di posisi ke-10 di posisi ke-10 New Update Point Ranking Women Single kita lanjutkan ke posisi ke-9 di posisi ke-9 ada pemain asal China Han Yuwei Han Yuwei sendiri meleksi poin 64.108 poin di posisi ke-8 ada pemain asal Thailand Rattanak Intanon dengan koleksi poin 67.623 poin oke kita lanjut ke posisi ke-7 di posisi ke-7 diunis oleh pemain asal Indonesia Gregoria Mariska Tanjung ya ini merupakan satu-satunya pemain Indonesia kategori tiga putri yang ada di rekan top 20 New WWF Ranking kategori women single ya ternyata Indonesia sejauh ini belum bisa menempatkan pemain-pemain tunggal putrinya di kelas-kelas atas ranking WWF women single semoga saja kita doakan kedepannya akan terus bertambah pemain tunggal putrin-tunggal putrin Indonesia yang akan bisa bersaing di kategori ringkat WWF teratas oke kita selanjutnya di posisi ke-6 ada Carolina Marine pemain asal Spanyol ini meleksi poin 80.870 poin dan tempatkan namanya di posisi ke-6 New update WWF Ranking women single di posisi ke-5 ada Hing Ping Jiao dengan total perleng poin 83.274 poin pemain asal China ini di posisi ke-5 New update WWF Ranking women single posisi ke-6 New update posisi ke-4 ada Dai Yuying nomor 4 dengan total perleng poin 88.468 poin di posisi ke-3 ada Chen Yufeng dengan total perleng poin 92.296 poin kita lanjut ke posisi ke-2 ada poin asal Jepang Akane Yuma Goji dengan total perleng poin 100.171 poin dan di posisi puncak ada Anse Yeong dari Korea Selatan dengan total perleng poin 110.514 poin ya itu tadi recap top 20 new update WWF Ranking women single semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua jangan lupa di like dan di komen subscribe channel bulutangkis populer ya jika informasi ini berhormat mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang belum mengetahui channel ini karena channel ini akan tentunya akan memberikan informasi terkait bulutangkis bulutangkis populer yang menyadikan tentang informasi-informasi pemenang, rekap loktari dan lain sebagainya yang akan mengupload setiap hari dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi kepada anda semua terkait berita tentang bulutangkis oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati